Bismillahirrahmanirrahim Sedangkan video ini yang akan saya tayangkan adalah memperkenalkan atau mempromosikan pelatihan CPA Review level dasar yang diselenggarakan oleh penerbit salemba khususnya divisi e-learning. Dan pelatihan ini sepenuhnya daring, jadi tidak ada kelas fisik. Kalian bisa mengunjungi ke elearning.penerbit salemba.com, kemudian jika berminat silakan beli paketnya, ujiannya, CPA Review level dasar, harga paketnya 1 juta berlaku selama 6 bulan sejak paket tersebut diaktifkan. Jadi nanti isinya adalah powerpoint audio dan soal-soal yang Anda harus kerjakan secara mandiri dan akan diberikan nanti pembahasan yang lengkap. Jadi CPA Review level dasar yang diselenggarakan oleh penerbit salemba 4 divisi e-learning ini, banyak sekali berisikan soal-soal, dan berikut pembahasannya pasti yang diharapkan dapat membantu para peserta untuk lebih siap ketika nanti menghadapi ujian-ujian CPA level dasarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi akuntansi syariah yang merupakan bagian dari materi ujian pelaporan dan akuntansi keuangan. Materi berikutnya yang akan dibahas adalah tentang PSAK 102, yaitu PSAK tentang akad murah bahah. Berikut ini adalah definisi murah bahah menurut PSAK 102, paragraf 5. Murah bahah adalah akad jual-beli, di mana harga jualnya adalah biaya perolehan dari barang yang dijual, ditambah dengan keuntungan yang ingin didapatkan oleh si penjual. Harga perolehan dari barang yang akan ditransaksikan ini harus diungkapkan secara jelas oleh penjual kepada pembeli. Kemudian, baik penjual maupun pembeli harus menyepakati margin ataupun keuntungan yang ingin diambil oleh penjual. Ada pun karakteristik murah bahah adalah penjual harus sudah memiliki aset yang akan dijual. Tidak boleh menjual barang yang asetnya belum dimiliki, karena akan mengakibatkan goror atau ketidakpastian. Kemudian, segala tambahan atas nilai yang sudah disepakati tidak diperbolehkan. Jadi, misalnya penjualnya membeli barang 1 juta dan dia ingin mendapatkan keuntungan 100 ribu. Jika pembelinya sepakat, maka total harga penjualannya adalah 1,1 juta yang mungkin bisa dicicil selama 10 bulan. Flat 110 ribu berarti. Jadi, tidak ada tambahan kelebihan di atas 1,1 juta. Karena kalau ada kelebihan, itu berarti masuk ke dalam riba. Terdapat dua cara pembayaran dari pembeli kepada penjual. Pertama, pembeli membayarkan secara tunai atau pembeli membayarkan secara tidak tunai atau mencicil. Jika mencicil, maka harus diketahui berapa jumlah pembayaran setiap kali cicilan dilakukan, berapa lama cicilan akan dilakukan, dan kapan tanggal pembayaran cicilan. Semua hal tersebut harus tercantum pada kontrak yang disetujui oleh penjual maupun pembelinya. Baik, kita masuk ke soal nomor lima sekarang. Akat titik-titik adalah akat jual-beli, di mana pihak penjual harus mengungkapkan harga beli barang yang akan dijual ke pembeli, dan keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak, oleh penjual maupun pembeli. Apakah itu A. Ijaroh, B. Murabaha, C. Mudarobah, atau D. Salam. Jadi, berikut ini ditampilkan tentang definisi dari masing-masing akat yang ada dalam pilihan jawaban. Murabaha adalah akat jual-beli. Pembeli harus menyatakan harga beli barang kepada pembelinya. Keuntungan yang ingin diperoleh penjual harus disepakati antara penjual dan pembeli. Maka, soal nomor lima jawabannya adalah Murabaha. Sedangkan Ijaroh itu adalah akat sewa-menyewa atas suatu barang dan jasa. Aset tetap masih menjadi pemilik dari pemilik barangnya. Objeknya adalah manfaat yang diterima dari penggunaan aset. Di soal-soal berikutnya akan dibahas khusus tentang akat Ijaroh ini. Kemudian Mudarobah adalah akat kerjasama antara pihak yang menyetorkan seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dan ada yang mengelola bisnis secara sepenuhnya. Akat Mudarobah pun akan dibahas dalam soal-soal berikutnya. Kemudian Salam adalah akat jual-beli barang pesanan atau muslam fi. Dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam ilaihi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli saat akat disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi sekali lagi jawaban soal nomor lima adalah akat Murabaha. Selanjutnya adalah soal nomor enam. PT Andika Permata membeli mesin cetak dari PT Sejahtera Raya dengan menggunakan akat Murabaha. Berikut ini adalah data-data tentang akat Murabaha antara PT Andika Permata dengan PT Sejahtera Raya pada tanggal 1 Juni 2018 ketika akat tersebut ditandatangani. Harga beli mesin cetak PT Sejahtera Raya dari pemasok adalah 1 miliar sedangkan marjin keuntungan yang disepakati antara PT Andika Permata sebagai pembeli dan PT Sejahtera Raya sebagai penjual adalah sebesar 200 juta. Jadi harga jualan disepakati adalah 1 miliar ditambah 200 juta. Total 1,2 miliar rupiah. PT Andika Permata akan mencicil pembayaran mesin cetak tersebut selama 20 bulan. Tidak ada uang muka yang diserahkan PT Andika Permata kepada PT Sejahtera Raya saat akat Murabaha disepakati. Pertanyaannya adalah ayat jurnal yang dibuat oleh PT Sejahtera Raya sebagai penjual saat akat Murabaha ini disepakati adalah apakah A, B, C, atau D justru.